Jimak diperbolehkan sejak terbenam matahari, ini waktunya boleh ya, hingga terbit fajar. Allah SWT berfirman, fal'ana bashiruhunna. Sekarang di malam hari, gaulilah isteri-isteri kalian. Sekarang, maksudnya di malam hari, bercampurlah dengan isteri-isteri kalian. Bercampurlah dengan isteri-isteri kalian. Kata Allah, Terbit fajar maksudnya azan subuh. Ini menunjukkan bahwasannya, wanita seorang suami boleh menggauli istrinya kapan saja di antara waktu ini. Meskipun, jadi menunjukkan boleh menggauli, boleh digauli. Meskipun hingga sedetik sebelum azan subuh. Boleh, karena Allah mengatakan silakan berhubungan makan dan minum. Allah gandengkan. Fal'ana bashiruhunna wa betaguma kataballahu lakum wa kulu wa syurubu. Sekarang gaulilah isteri sekalian, makan dan minum, sampai terbit fajar. Berarti, sebagaimana kita boleh makan dan minum sampai sedetik sebelum azan subuh, demikian juga boleh menggauli istri sampai sedetik sebelum azan subuh. Kalau sudah azan harus berhenti ya. Nah, ketika seorang boleh menggauli istrinya sampai sedetik sebelum azan subuh, jika demikian, maka kemungkinan besar, besar, tidak sempat, mandi. Tidak sempat, mandi junub. Ketika azan namun tetap berpuasa. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, berpuasa meski mandinya ditunda. Mandinya ditunda. Karena mandi itu berkaitan dengan sholat. Ditunda. Ini saya mengingatkan bahwa masalah jimak diperbolehkan hanya malam hari. Maka seorang waspada jangan sampai dia berjimak di siang hari, terutama yang baru pengantin baru. Hati-hati. Alhamdulillah malam panjang ya. Malam panjang, siang. Jangan sampai melanggar ya. Apalagi kalau kita di Indonesia, ibadahnya cuma malam cuma sebentar. Paling satu jam sholat itu sudah banyak. Kebanyakan banyak masjid yang cuma setengah jam. Banyak masjid yang cuma 20 menit sholat terawihnya. Beda kalau kita di Arab Saudi sana, apalagi 10 hari terakhir kita sholat malamnya lama. Sholat terawihnya ronde pertama 2 jam, ronde kedua 2 jam lebih ya. Sehingga letih ya. Letih ya. Kesempatan malam untuk berhubungan dengan istri pun tidak banyak. Ya karena belum perjalanan ke masjid Naboy, belum pulangnya. Tapi kalau kita nak air malam panjang, maka ngapain kita melanggar? Kemudian berhubungan di siang hari. Ini yang pertama. Jadi ini yang diperbolehkan. Berjimak di malam hari.